Pasca terjadinya bentrokan antara dua ormas di kota Sukabumi, Jawa Barat, wali kota Sukabumi meninjau korban bentrokan di rumah sakit umum daerah Samsudin SH. Ia menghimbau kepada masyarakat agar tetap tenang, diam di rumah, dan tidak mudah terprovokasi. Wali kota pun meminta agar masyarakat tidak menyebarkan berita yang berlebihan melalui media sosial yang dapat memicu kembali kegaduhan. Sementara itu, di rumah sakit umum daerah Samsudin SH, saat ini merawat tiga korban bentrok ormas yang semuanya mengalami luka robek di beberapa titik badan. Saat ini pasien masih dalam tahap observasi dan penanganan medis. Setelah selesai, pasien akan dibawa ke ruang perawatan. Ini aparat keamanan Polri TNI sudah dan sedang berupaya keras untuk menjaga kondusivitas di wilayah kota Sukabumi dan sekitarnya. Kami juga meminta kepada warga masyarakat yang pertama, tidak perlu melakukan share yang berlebihan berhadap berita-berita yang ada berseliwuran di WA, karena ini juga menyebabkan kegaduhan. Jadi kita harap untuk sementara warga tidak kemana-mana, tetap di rumah, percayakan kepada aparat keamanan untuk menangani hal-hal yang sebagaimana tadi terjadi. Ada di rumah sakit Samsudin, ada tiga orang pasien. Kondisi seperti apa? Kondisi rata-rata luka robek terbuka. Luka robek terbuka. Kondisinya? Kita tidak melihat langsung kejadiannya, jadi kita hanya melihat luka di pasien masing-masing. Kondisinya sudah normal atau kurang kesadaran? Kondisi sekarang lagi diobservasi, kemudian nanti kalau memang sudah memungkinkan yang diperlukan pemeriksaan di GD sudah selesai, mungkin kita akan evakuasi ke ruangan untuk di dalam. Hingga saat ini aparat kepolisian masih melakukan pengamanan di beberapa titik wilayah kota dan perbatasan Sukabumi, serta menjaga ketat markas kedua ormas. Insan Mauna Fidaus, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.